Intro Sebelum kejadian itu saya merasakan itu ada rem mendadak Tiba-tiba cepat hilang, lalu terdengar bendural yang terang-terang Keberakan mah, karetlah mah Yang masih tidur itu yang tiba-tiba terlempar dari kursinya Saudara, seluruh korban meninggal dari kecelakaan kereta Turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya Berhasil dievakuasi, total ada empat korban jiwa yang telah dibawa untuk diidentifikasi Dengan dievakuasinya satu jenazah terakhir Basarnas menutup operasi pencarian korban tabrakan kereta Satu korban dievakuasi pukul 5 sore kemarin Dan langsung dibawa ke rumah sakit Sartika Asih untuk dilakukan otopsi Setelah evakuasi selesai, Basarnas akan tetap memantau proses pemindahan gerbong dan lokomotif kereta api di lokasi kejadian Tadi sekitar jam 17.25 Korban yang meninggal terakhir itu sudah di evakuasi oleh tim di lapangan Dan saat ini kondisi jenazah sudah dibawa ke rumah sakit Sartikasi Korban untuk yang luka sebanyak 42 orang Kemudian yang luka berat itu ada 2 orang Yang saat ini sudah dirujuk atau tadi sudah dirujuk ke rumah sakit Sentral Edelweiss Nah kemudian yang meninggal ini tetap 4 orang Ini adalah security daripada kereta api ini Berhasil kita evakuasi pukul 17.29 Ataupun 17.29 waktu Indonesia bagian barat Dengan berhasilnya satu korban ini yang terakhir Maka jumlah korban yang sudah resmi dinyatakan meninggal berjumlah 4 orang Dan sudah kita evakuasi ke rumah sakit umum daerah Cicalengka untuk proses selanjutnya Jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dewi Setiono Korban tabrakan kereta Bandung Raya dengan kereta api Turangga Tiba di rumah duka Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat malam Usai jenazah dimandikan di RSUD Cicalengka Jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dewi Setiono Tiba di rumah duka di Desa Cilame, Bandung Barat pada Jumat malam Isak tangis keluarga dan kerabat korban tak terbendung saat jenazah tiba Setelah disemayamkan di masjid dan kediaman almarhum Jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dewi Setiono Dimakamkan di TPU Legok Astana PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak ada penumpang yang menjadi korban jiwa Akibat kecelakaan maut antara kereta Turangga relasi Surabaya-Gubeng-Bandung Dan komuter lain Bandung Raya Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi ke stasiun terdekat Untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta yang telah disediakan KAI Akibat kecelakaan ini, sejumlah jadwal perjalanan kereta api juga terpaksa dibatalkan Humas PT KAI berbelah Sungkawa atas meninggalnya empat pegawai KAI Yakni masinis, asisten masinis, pramugara, dan satu sekuriti Terjadi di antara stasiun Haur Pugur dengan stasiun Cicalengka Atau tepatnya berada di kilometer 181 Semua penumpang pada dua kereta api tersebut dalam keadaan selamat dan sudah dievakuasi Ada sekitar 24 orang penumpang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Humas Kementerian Perhubungan Adhita Irawati Menyebut telah mengirimkan kren dan petugas untuk membantu proses evakuasi korban dan pemindahan gerbong kereta Selanjutnya, Kementerian Perhubungan bersama KNKT dan PT KAI Akan fokus pada investigasi penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya Kami juga sudah mengirimkan petugas gabungan serta sarana kren atau sarana penolong Dari stasiun kereta Kiara Condong di Bandung dan stasiun Solo Balapan Dan saat ini sudah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perkereta Apian dan KNKT Tentu bersama pihak kereta api Indonesia serta seluruh pihak terkait Akan melakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut Untuk mengetahui penyebab dari kejadian ini Sebelum kejadian itu saya merasakan itu ada rem mendadak Tiba-tiba setepat pilat langsung mendengar benduran yang sangat keras Tabrakan kereta turangga dengan kereta Bandung Raya sempat terekam kamera pemantau milik warga Terlihat kereta turangga dari arah timur tiba-tiba berhenti dan bertabrakan dengan kereta Bandung Raya Menurut Harry Aliuddin, penumpang kereta turangga yang selamat Sebelum tabrakan terdengar suara rem mendadak Akibat benduran sejumlah penumpang terlempar dari kursi mereka Sebelum kejadian itu saya merasakan itu ada rem mendadak Akibatnya rem mendadak Tiba-tiba setepat pilat langsung mendengar benduran yang sangat keras Dan pada saat itu ya kondisi di Gerbong Sehat terutama Pada kaget itu kan ada apa? Ada yang nangis, ada yang memang mengeluh Yang saya perhatikan itu yang masih tidur itu yang tiba-tiba terlempar dari kursinya Tapi masih di Gerbong itu Saat tabrakan terjadi, kereta api turangga membawa 287 penumpang Dan kereta komuter lain membawa 191 penumpang Dua orang masinis dan dua pegawai PT KAI tewas dalam kecelakaan ini Dirjen berkereta apian Kemenhub menyebut 22 penumpang terluka dalam kecelakaan kereta di Cicalengka Belasan penumpang sudah diperbolehkan pula Namun enam penumpang masih menjalani perawatan PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin memastikan Semua korban yang terluka mendapat perawatan terbaik di RSUD Cicalengka Kecelakaan kereta di Cicalengka tak hanya menimbulkan korban jiwa dan korban luka Sejumlah perjalanan kereta api harus tertunda Karena proses pemindahan Gerbong Kereta Tim Liputan, Kompas TV